Menteri Investasi dan Penanaman Modal Bahlil Lahadalia menemui warga Pulau Rempang terkait polemik pengembangan kawasan Rempang Eco City. Bahlil datang untuk mencari solusi atas penolakan relokasi yang terjadi di Pulau Rempang. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia mengunjungi rumah tokoh masyarakat Pulau Rempang, Batam, ke Pulauan Riau. Bahlil membahas polemik rencana investasi dan relokasi yang mendapat penolakan keras dari warga Pulau Rempang. Bahlil mengklaim kedatangannya atas niat baik pemerintah untuk mencari solusi hingga memastikan investasi di kawasan Rempang tetap berjalan tanpa menyampingkan hak-hak warga. Dengan tokoh-tokoh Pak Grisman tentang relokasi dan insya Allah semuanya ada jalan yang baik yang berarti dikomunikasikan baik-baik, hak-hak keseluruhan rakyat. Kita harus jaga, jangan kita zolumi mereka, tetapi juga harus kita lihat perkembangan-perkembangan terhadap investasi. Polemik relokasi Pulau Rempang juga menuai reaksi banyak pihak. Ketua Bidang Kaderisasi dan Organisasi DPP Partai Perindo menilai kericuhan tersebut terjadi akibat komunikasi yang tidak tuntas antara pemerintah dengan warga Lempang. Tenggak waktu 28 September, menurut saya Ojo Kususu, Pak Jokowi, Pak Menteri Bahlil, Bapak PM dari Batam, lakukan dialog yang sedalam-dalamnya, pendekatan dari hati ke hati. Sebelumnya kondisi Batam sempat memanas pasca penolakan warga Rempang terkait rencana investasi yang menggandeng perusahaan raksasa asal Cina. Rencananya, ada 16 titik kampung tua yang akan terkena imbas dari pembangunan tersebut dan harus direlokasi. Tim Liputan AI News melaporkan.